Aku kan mengakui Bahwa ku tak merindu Ingat aku rasakan kedamaian Kini aku sendiri Hanya dengan melaku Terasa sepi dalam keramaian Oh, berapa lama ku Harus menantikanmu Datang telah ku serahkan Semua cinta kasih untukmu Jangan biarkan aku Sendiri kesepian Hadirlah lekas Janganlah Rinduku Oh, berapa lama ku Harus menantikanmu Datang telah ku serahkan Semua cinta kasih untukmu Oh, berapa lama ku Harus menantikanmu Datang telah ku serahkan Semua cinta kasih untukmu Untukmu Berapa lama ku Harus menantikanmu Datang telah ku serahkan Semua cinta Semua cinta Ya si Untukmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Balik lagi di Ngopi Ngopi episode 110 Sudah banyak sekali Ngobrolin perkara Institusi Institusi musik Ya Hahaha Mas ngerti ya Mas ngireng kb ya Ini baru layak kb dan Nggak Layak siapa Demokrasi Contoh jokesnya kemakan ya Iya Ya Hahaha Kita sekarang bawa siapa nih Dan Langsung loh Datang teman-teman dari Horduk 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 Jadi itu Horduk itu semacam Ormas He He Horduk Horduk tepuk tanganmu dong He Lalu semuanya Hari ini udah Si paling anak band Oh Oh iya 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 Bukan layak lho ya Bukan layak Kita berarti sekarang Kumpulnya sama Skena-Skena band ya Sekarang ya Aduh Skena band Skena Saya sudah pergi dari sana lama Hahaha Jangan pergi Ini mulai bergeliat lagi Oke Habis ini masuk lagi Boleh boleh Ya beli tangan dulu nih Dari teman-teman Horduk nih Ya 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 Ini wajahnya nggak asing Karena kita udah ngopi Dari waktu itu Sekustik waktu itu ya Sekarang Datang dengan band barunya Wih Kok mesti ada hubungannya Semarang ya Sekustik Jadi ini Sebenarnya Aku biasanya Reguleran Biasanya Enggak 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 Cacah Cacah Biasanya Karena Semarang sebenarnya Emang Itu itu aja Potensinya Perkenangan dulu Dari mana nih Dari yang ini dulu nih Mas Once Halo Once Cacah Halo Saya Icang Di Gitar Mas Icang Di Gitar Dan saya Burhan Di Drum Dan ada Satu lagi Namanya Riko Vokal Di Vokal Beralangan Dadir Biasanya Podcast itu Yang datang Vokal sih ya Bang? Iya Biasanya Drum Biasanya yang buri Iya Ini bagi band kami Semua rata Oh rata Dabur filmnya masing-masing Cuma demokratis Rata semua Rata semua Biasanya yang sama rata Ini kan Demokrasi ya Dan Biasanya Kalau Once Gak bisa datang kan Mas Dhani yang datang Oke 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 Ya 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 Mas Dhani yang nyanyi Soalnya Saya nyanyi Mas Rikoda Ini kabe Mas Dhani kabe Termasuk yang Duiti Ya berarti Produser Partai Hurduk Hurduk Kok namanya Hurduk Hurduk itu Sebenarnya Bahasa Jawa Mas Bahasa Jawa Bahasa Jawa Kok ngerti aku Iya Tapi Bahasa Jawa Dari Jawa Tengah Bagian Timur Separah Artinya apa? Artinya itu Superior Tak terkalahkan Jadi memang ada Harapan dan doa Di dalam Ini Tenang Aku Seperti Tapi itu Konvensional Mungkin yang pakai Mbak-Mbak kita dulu Oh Kayak gitu Kayak gitu Semarang 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 Bagian Timur Kudus Gitu-gitu lah Kok gak ngerti Aku gak ngerti Tak mikirnya Bosa-bosa Viking Iya Aku juga ngerti Emang kan Judul Judul lagunya kan Yatus Oh iya Semarang banget sih Mau Oh bisa Yatus Padahal kan Yatus Wah kerennya Jatus Boleh Tadi kita udah nonton video clip-nya Video clip-nya Masih bakalan ada Video clip-nya Masih bakalan ada Video clip pesan ya Gak bisa gak video clip Berarti boleh dikulit gak sih video clip-nya Eh video clip-nya boleh dikulit gak? Boleh Banyak pertanyaan disitu Kenapa kembang-kembang Ya Emang Yatus nih Bercerita tentang apa sih? Yatus ini sebenernya Ada Ada versi Comersial dan ada versi idealisnya Ini yang nyata kita nonton apa nih? Yatus ini Bosa Bina sih Indonesia Yatus Indonesia ya Artinya apa tau Yatus? Jeddah Fakum Break Gitu-gitu Kayak Noah sekarang kan lagi Yatus Hmm Oh Kurang lebih seperti itu lah Maka nanti gawe lagu kok judulnya Yatus Yatus Kenapa ada doa ya? Iya Kamu sabar Gitu Gitu Ben Hurduk Kita pake Ben Hurduk Ben Hurduk Dilanjut Yatus Jadi kalau dari Sisi komersilnya Yatus itu Menceritakan tentang Hubungan seseorang yang Lagi break Oh ini cinta-cintaan oke Cinta-cintaan Cinta-cintaan Secara komersilnya ya Gitu Jadi Lebih ke Sekarang kan banyak yang Gengsi Atau sambat-sambatok Gitu loh mas Hmm Update di Twitter to Tapi Kangen tapi ga berani ngomong Kangen tapi Malah Ngambek-ngambek Oh iya iya Kamu tau ga sih Ngologi Kamu kenapa tau? Gak apa Eh Lanjut lagi Perkerasannya awalnya disitu Nanti akhirnya Dari Video lirik yang tadi itu menjelaskan Makna Utama dari lagu Yatus itu sebenernya Religius sebenernya Hubungan antara manusia dengan Tuhannya Makanya ada kayak Mawar di bawah Lilin segala Mawar itu Iya Itu juga Kita melambangkan untuk Religiusnya Beratas Berarti ini Hubungannya Berhenti dulu Bagaimana sih? Hablumin Allah Nggak hablumin Anas ya? Sebenernya Secara awalnya Oh Cuman kayaknya kok Kalau Di Branding lagunya Yang Ketuhan langsung itu kok Kayaknya kurang menarik gitu Jadi Secara komersial Kita packagingnya Akhirnya Dibikin seperti itu Kemas seperti itu Siapa bilang kemasan Soal ketuhanan di dunia itu sangat Sangat menarik loh Sangat ceras loh Misalnya Misalnya Ayo lah Masa saya juga enggak Opik lagunya bagus-bagus loh Oh iya Oh iya Kita ambil musik loh Bener-bener Bahkan lagunya itu sering Tidak berbicara dengan karokinan Dan Oh iya Botol alih metu LC Ujaja Lagi opik Oke Ada yang mengingatkan ya Tengah hati Setengah hatian pun LC ini Nyanyi opik Tengah hati Tengah hati Tengah hati Tengah hati Tengah hati Jadi awalnya itu kan pandemi Pandemi udah nabrak banget Terus akhirnya aku Bikin lagu Pertama itu dapat lirik rapnya itu Berapa lama aku harus menantikanmu datang Maksudnya itu Telah kuserahkan Semua cinta kasihku untukmu Itu maksudnya Kepada Allah nih Aku pasrah banget Pandemi gitu Akhirnya aku Akhirnya Sholatnya mungkin Lebih tertata Lebih banyak ibadahnya ini Tapi kok Gak dateng-dateng nih Pertolongan pandemi itu Lama banget tuh Aku Masa ini gak dapet pantas tau Wey Mereka bintang pertolongan yang di atas Akhir-akhir ini aja Oh Gitu sih Mas Rinta Cuman gara-gara Gara-gara pandemi Bikin lagu Yatus Yang nuansanya Menurutku Enggak Sangat garam di cisi Menurutku Ini gak sih Warna musiknya Sangat lama banget yang jendengan Mempersiapkan lagu Lumayan 2020 berarti 2020 Ini dibentukan berapa sih produknya Berarti itu 2021 Sepertinya awal Mergo gabut Rana kumpulan Betul Pandemi Dia temen SMA ku SMA kita gak pernah ngobrol Gara-gara pandemi DM-DM-an Iya SMA tuh gak pernah ngobrol Karena saya sudah mulai Menjadi artis dulu Jadi Saya ke festivalan Dia ke indie Sudah Sudah cukup ternama Artis ini Maksudnya Bekerja untuk art Iya Bekerja seni Bekerja seni Tapi Ini apa Tebung artis Enggak Soalnya Buruhan mau DM-DM Kocok-kocoknya Posisi Geput Geput Pertama langsung Berduanya Langsung bertiga Sama Rico Sama Rico Sama Rico Ada kawan kami lagi Sebenernya 2021 Kita berlima Cuman akhirnya Karena Satu dan Lionel Kita memutuskan untuk Bertiga Pada tahun 2023 Biasalah, band biasa Bongkar pasang personil biasa Ini bongkar atau dipasang setelah terlalu Horduk itu mengklaim sebagai band Aliran apa? Nah ini, kalau tanyain, namanya mas? Apa? Biarkan misteri, biarkan yang menikmati lagu-lagunya Ya sebenarnya sih, itu saja ya Oh gitu? Teman-teman menganggap atau mengklaim Horduk seperti apa saja Cuman kalau masalah genre, kita sih selalu jujur untuk berkarya Maksudnya nggak ada yang akhirnya kayak Drumnya harus patternnya kayak gini Biar agak tepat, atau gitarnya isiannya harus gini Itu nggak enak banget Itu sebenarnya yang jujur Iya, itu nggak enak banget Ya band-bandnya itu harus demokrasi Iya, benar-benar Terus-terus nganudar? Kalau misalnya ditanya ini Tanya apa? Kan kalau mereka bilang tanya genre-nya apa? Biarkan yang dengerin yang menilai Yoi Kalau mereka tanya, referensi kalian? Nah, itu yang menurut nih Referensi kalian itu lebih ke mana nih? Referensi mungkin Kalau aku sih ya, kalau nasional ke Pak Ahmad Dhani sih ya Oh, nasional? Iya, saya nggak ngomong-ngomongnya Dhan Karena aku ngomong-ngomongnya Dhan Iya, saya ngomong-ngomongnya Dhan Iya, saya ngomong-ngomongnya Dhan Tapi kan Ahmad Dhani Dhan Iya, iya Iya, iya Di benar banget Kerasa Dhani banget ya? Nggak Dia kan juga dengerin Kayak era-era apa Abung yang ngagulah kukul Desa Iya, sepuluh 60an lah Eh, 2000an? 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 Nggak ada Sorry, maaf Nggak mau Nggak mau Kalau luar mungkin ada Queen Toto Nah, for the way Dhani juga Cuma kalau dari saya Kalau dari Dramatik ini beda nggak? Beda sih Ya, itu salah satu Itu termasuk juga Yang meng-influence ya? Cuma ada juga Saya nge-fans Dream Theater Oh.. Jadi ada hal yang bisa kita tiru Ya kita tiru gitu loh Dan tentunya masih konvensional Masuk Gramer Sar berarti ya? Bukan tiru dong Yang bisa kita masukkan Kita masukkan Kita ambil Kita modifikasi Cuma saya kurang suka memasukkan gitu-gitu Masuk? Pernah Memasukkan megai Wah, ini Berarti ini gimana formatinya nih? Si Mas Riko ini sebagai Vokalis Vokalis aja Iya Terus Mas Hichang Oh, gitar Oh, instrumen Betul Multi instrumentalis Wah, mati Berarti sebenernya Bang Band ini ketika Mas Riko sama Buruan keluar Udah Bisa bikin sendiri Bisa Bisa Terus Buruan drama Buruan drama Bukan nge-wangi lian lian Kan arturumen kayak Akeh Kalau alatku udah banyak Oke Nenang sih Cici artis Alatku Akeh Sekarang gue lagi Sombongnya Ini Mas Riko nya gak mau datang Sebenernya Podcast monitor Rasanya Sombongnya Sombongnya Astagfirullah Mereka keluar Mas Hichang keluar Mas Hichang keluar Aku jenengnya Hichang Band Hichang and Friends Itu ngasih ngopi ya Mas Orang Podcast Mungkin Nadisa ngopi Wah iya Nadisa ngopi kan bedo menek Ini lebih enak Ini bridging Pas yang bridging Biasanya juga Boleh 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 Ini kopi Ini kopi Ini Ini Kopi Madam Parno Zaman covid sampai sekarang Masih Parno Harus kemana-mana Bisa kamu dapetin di Jalan Indra Prasta Nomor 72 Atau kamu bisa juga cari di Shopee Food Dan Grab Food Asli Kopi Lokal Kota Semarang Asli Sekarang udah 2 cabang loh Di Indra Prasta Betul Dan sekarang sudah keliatan iklannya Di Instagram Bersambung Alang-alang sepertinya kelakon ya Ya yoi Yang pernah dino Yoi Buat anak-anak UNES Suntupi bakal buka di sana juga Ini UNES Yoi Pakai menu Coba nih Sebar jalan Berusaha kapitalis Oh bos Oh enggak itu bukan rokok itu Enggak bukan Ini bukan rokok Ya memang Kebul-kebulnya memang Ini ya Singkir kese Mas gelasnya Coba coba Kopinya enak gak sih? Naaa 2 jam pelu-pelu ngerasa ini Temu-temu kopi Enak sih mas Cuma aku bosan Bos bosan ya Rano varian-varian kopi Liani Dibatikan itu Rano Ada Mas kayaknya ada macan Kopi Brotowali mungkin mas Terus jamu mas Jamu Ayo Ini dari karet Eh? Eh Pas karet Enggak ngomong bingung seketeng Caca Ayo makan ya Amit-amit Coba dulu Dicoba dulu Dicoba dulu Apa namanya? Toko Kopi Madam Bisa kalian follow instagramnya Eh Toko Kopi Madam Siapa tau Kopi Madam ini Akan men-support Ordu Amin Harus harus Enak banget Enak banget Enak banget Ini besok mungkin kalau kita bikin Launching album Showcase Gitu-gitu nanti Nah Itu Masuknya Ngomong aku Tenang Wih Gak 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 Lanjut 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 Oh dari 2020 2021 Itu 2021 udah bikin single? Belum Belum Pas itu kumpul-kumpul aja Single rilis 2024 Oh Bulan Maret kemarin Sempet Ya itu selama ya? Ya Tiga tahun Itu tapi ada proses kurasi ya Secara natural Oh kurasi personel Dari versi beta itu menuju ke Enak Kita nyebut versi beta Orang Formasi CG Formasi 2 Kalau gitu tuh terlalu Like banget ya Ya betul Warna vokalnya juga Warna vokalnya ya Apa ya Rock rock ya Gothic rock Gothic rock gitu ya Mas Riko nih Tapi kalau ngeliat Clipnya tadi pertama kali itu Gothic banget bos Terus Enggak nih lah Aku ngomong ngeji apa tuh Lirahnya Horror metal Karena memang Lilinnya dapet Terus yang di dalam video liriknya kan dapet banget Ada sign-sign juga ya beberapa kan Ada Quran disitu ada Apa tadi? Stiker yang Apa? Kayak Donut paski loh Fragile Ini Fragile yang kuning ya Yang merah-merah kan Ada pesan sendiri gak sih? Ada pesan sendiri dari videoclipnya itu? Oh itu sebenernya kalau videoclip yang bisa detail menjawab di Riko ya Karena producer dan director dari videoclipnya juga Riko Terus Hadoop Seko produksi musik sampai videoclip sih Video lirik Video lirik Video lirik sih Duit Dewi atau Ada support Support Atau ikut APBD AWBD Sendiri sih Sendiri ya? Sendiri Urnang Indie bos Independent Rasa-asa indie Independent Independent Mandiri Mandiri Tapi indinya kayak sponsornya juga Burinnya Ah Aku ini nembak loh bisa ini Paham loh Orang sukarela loh Paham loh Fragile memang aku bawaan Fragile Peling aja Peling aja Iya 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 Swadaya 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 Tapi Diluar Horduk Jenengan-jenengan ada Ada band lain Pekerjaan lain Oh kalau band enggak sih Tapi pekerjaan ada Pekerjaan ada Buran-buran mukanya ada band ya? Ini one and only Oh one and only Fokus ya fokus disini Untung podcastnya hari ini Mungkin kalau dua bulan sebelumnya Jawabannya beda Toinhas Wah Di podcast ini Di band ini Di podcast Ada komuni hari ini Tapi kalau ini jujur saya sih Lebih ke Demu Ratis nya Jadi ide saya tuh dipertimbangkan Icang dipertimbangkan, Riko dipertimbangkan, semuanya tuh jadinya satu kesatuan yang utuh tapi mesti ada yang lebih kere tuh ya, film lainnya di sini sih ya film lainnya? Icang sama Icang? betul yang ngambil keputusannya, gatekeeper-nya kan tetep masih Icang cuma at least kan didengarkan ya bener, metodenya Icang bener, terus ngekisir abis ya bener tapi ini cuma bertiga banget soalnya, kalau misalnya mungkin 5 atau 6 orang itu nge-ban, ya biasanya ada satu sih yang ya sebarang oh idem, idem dan biasanya yang bertiga kan benpang benpang ya biasanya kayak superior 3 beli, waktu itu, kayak SID mas Dhanik dit ngantek-tekan di serangan tapi yang unik ya, biasanya band-band yang trio gitu ya yang aku tau tuh mereka pada punya basis, mereka nggak punya padahal ada drummer-nya ada drummer-nya loh kan kayak formasinya kayak, kalau di band itu ya menurutku agak complang aja ya kan dan ini live? additional live berapa orang? live sih biasanya kita ada tambahan basis, ada tambahan gitaris lagi, keyboardis lagi, dan backing vokal 2 ya mending additional sih akhir-akhir ini berproyek gue, paham, paham aku ini-ini lebih banyak loh dan ini drummer-ku itu Ciko ada yang aduh Screaming School ada yang kenal ku itu gitarisnya Gata Tidra Putra aku dulu nyanyi kurang dos apa? kagil, kagil penting additionalnya yang dua cendeng dua cendeng dua cendeng weh dan mau ya, ini lah sombong menang kayak, ini cuma adepnya tuh ya? kayak biasa lah ini gak ngerti adis ini nanti kamu tau yang anu gue nih Screaming School gitu iya live putus pada proyek bener-bener nah, ngomongin proyek kalian udah manggung berapa kali? semenjak lagu ini rilis? bahkan sebelum lagu ini rilis pun kita sebenernya udah manggung udah manggung? ini bawain lagu siapa? nah, jadi ngaper-ngaper mas oh masih ngaper-ngaper? 2023 kita bertiga itu sebenernya tawaran manggung udah aduh putih sombong udah udah minta kita main segala macem tapi ada beberapa yang kita belum ambil karena memang kita belum rilis karya gitu karena kan memang secara kita bertiga visinya memang pengennya berkarya gitu bukan membawakan karya orang makanya akhirnya Maret kemarin akhirnya kita memberanikan untuk rilis anak pertama kami yaitu Hyattos sehingga ketika memang ada tawaran-tawaran kita okelah untuk panggung dan Alhamdulillah udah kurang lebih 4 sampai 5 panggung setelah Hyattos ini banternya itungannya loh alhamdulillah keren 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 yang bikin siapa? yang bikin siapa? yang bikin siapa? pelan-pelan pelan-pelan tanya pelan-pelan tanya pelan-pelan tanya pelan-pelan tanya pelan-pelan tanya pelan-pelan orang entung bukan entung pas yang alami oh yang alami yang bikin siapa Hyattos? menawarkan gini lagu saya yang bikin secara lirik secara musik saya semua karena kebetulan di Hordugi itu enaknya kita bertiga sudah mempunyai spesialis jobdesk masing-masing gitu ya jadi kayak Riko itu sarjana desain akhirnya yang mengurus bagian visual konten gitu-gitu Riko semua terus saya di bagian musiknya walaupun sarjana manajemen ya tapi ya otomatis mengatur managerial band juga terus masalah musik segala macam saya nah ini bagian administratif dan marketing marketing ya bener orang luar orang luar bayaran barang ya bagian transfer men-transfer tombol-tombok tapi hati-hati loh rekeningnya itu terdewasi loh aku masih memang ini bagian tombol-tombok saya agak trauma sama pen dan tombol soalnya ya tapi anggapnya sarat dan sarat baru masih bakar uang dan biasanya kalau kacapin kan kemudian biasanya bisa kacapin ini wangi-wangi maksudnya oh ini oh iya biasanya kan matahari bang asem nabu seperti nasi ini wangi-wangi loh kacapin ini ini cacapin untuk menjualnya itu kan udah oke penampilan penampilan look like it's okay emang gak nabit marahnya kerebis bang ah saya habis saya anak ya anak aku takkan ya aku gak ngerti aku ini curiga nabu seperti wangi-wangi jangan-jangan cari guleran hahaha berarti ini masih sang aku mengisi ini kita tanya abis abis kita taping dan sore hari sore ya ini Pak Cicang habis ini kemana? saya habis ini pulang 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 pulangnya 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 kita ke Beskang kita paling ke Beskang ada Beskang di Muradi oh iya 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 ngarep dan kebar mas dan kebar iya 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 ada trujukan yang kembar kita iya 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 video liriknya ngambil di situ iya jadi swadaya sampe pun kita syuting itu di basecamp sendiri oh iya tapi tapi maen namanya Aksara jadi basecamp kita adalah studio foto oh studio foto, pengen studio aku lagi? keli ya? keli 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 orang apa-apa yang semarang baratannya kan cabai nih, studio, studio foto kan makanya mansetku studio band oke nih, Aksara aja gue gak ngerti ya emang semarang dia ada studio band kayak gitu ya keli studio ku ada, studio 4WD masih ada yuk terus buat kayaknya nyagetannya pengen tekan menge-tekan manajer bagi yang menarik siapa aja nih? itu angkatannya Javanoa waw Javanoa javanoa empat bahasanya tetep ini kenal maru sebuahnya 10.000an ya? benar.. javanoa terus, ada rasa pesinya yang di tengah-tengah Semarang. Belantikan musik Semarang ini... Resimis sama orang. Apa malah optimis kalian? Optimis, optimisnya mergo apa? Kita selalu menghindari hal-hal negatif, sebenarnya. Jadi kita selalu optimis. Jadi kata-kata negatif itu sebenarnya kita buang jauh-jauh. Jadi memang secara prinsip kita juga sudah punya... Kur'an lah. Kur'annya hurduk. Sebagai pedoman lah. Sebagai pedoman untuk akhirnya kita akan jalannya ke mana. Jadi selagi kita masih di jalur, kita selalu optimis. Jadi nggak mikir. Bahkan aku pun setelah produksi mixing mastering audio kelar itu... Udah nothing to lose. Terserah lah. Yang mau dengerin berapa, yang mau nonton berapa. Yang mau nanggap juga. Munggol. Tapi itu karya terus ya. Bener, bener. Jadi ini bang. Seorang musisi itu harusnya bodo-bobo yang lain. Karya-karya terus lapar. Tapi itu asli Semarang, ya? Iya. Aku mau dengerin apa-apa dulu, Denny. Cacai Sopo. Orang mau nanggap. Biasanya kalau nge-beda Cacai Sopo juga orang... Culture dari Semarang ini kan... Pertama kita optimis. Karya ketiga, keempat, kelima... Tapi barunya deh. Ya itu mungkin yang membunuh itu ekspektasi mungkin. Kalau belajar dari teman-teman yang lain ya. Akhirnya juga... Yang mereka kejar itu tidak... Tersuai. Tersuai. Akhirnya... Melorot semangatnya. Cuman kalau... Kalau Hortuk kan... Loss. Udah sampai situ aja. Loss siapa kayak. Pokoknya... Gak berlaku, gak berlaku, gak berlaku, gak berlaku. Ini di Spotify udah ada? Udah ada. Alhamdulillah perhari ini 58 ribu. Eda nih. Temu tangan dulu toh. Temu tangan dulu lah. Kan lagu Nebenmu terasa mau nake deh. Ya itu yang membedakan. Kurang ikhlas berkarya ya mungkin. Iya, iya. Emang jelas sama. Cuma kurangin aja menurutmu. Saya mau tambah aja ya. Kalau Hortuk itu memang dari intensi awal, niat awal itu memang berkarya itu. Piyur karya ya. Iya betul. Jadi kita kayak ngover-ngover tuh sebenarnya kita mengurangi hal itu. Oh ya. Ben ini mau ngotakan Daniel ya. Sebenarnya nge-ngel. Hahahaha. Entes-entes lho. Gak buruan-buruan. Oh. Setelah ketemu aku, Ma. Nah, iya. Benernya kita udah ketemu lama ya. Cuma gak sapa-sapaan aja. Pasal satu SMA. Oh, itu bener-bener kenal SMA? Iya bener-bener bener-bener gak tau. Tau. Dia yang tau saya. Oh. Dia juga tau saya. Iya. Tuh. Dia mengenal saya, soalnya mungkin tidak menemui drummer seperti saya. Iya. Tapi saya ada model-model yang begini. Semarang banget. Sambung-sambung. Nambah Mas Riko sekalian, ini jenek ya. Masalah nambah-nambah. Gak perkat. Mas Riko? Mas Riko? Mas Riko ini kan? Oh, Mas Riko. Gak tau gak ada. Gak tau. Gak tau. Gak tau dari. Berarti karya-karya terus. Berarti Horduk ini tidak menjadikan tempat untuk mencari duit kalian gitu. Belum mungkin ya? Belum ya mungkin ya? Belum. Belum terpikirkan kesana ya? Sebetulnya karya dulu ya. Tapi memang sempat kita mengobrolkan bahwa kita harus ada margin yang dimana tombok itu tuh. Oh ya, ya, ya. Untuk produksi. Dan itu menjadi tanggung jawab Burhan untuk mengalokasikan APBD-nya seperti apa. Aduh, aduh, aduh. Ada sponsor utama tuh. Oh, oke. Burhan di weh. Burhan di weh. Ini sponsor utamanya. Jadi, makanya kerjaan kita yang di luar Horduk itu untuk membiayai Horduk. Sampai akhirnya Horduk bisa membiayai kita. Nanti baru kita resign mungkin. Gak tau kalau ini bisa resign apa enggak. Jarang-jarang banget lagi pemikiran seperti itu. Musisi ya? Terutama musisi di Semarang ya? Bukan masalah musisi. Kulturnya Semarang ini kita kan di Pantoran nih. Di pesisir nih. Pasti kulturnya, Wah, aku kayak kerja Rano Duitnya. Ya mah. Anggapnya karyanya sebuah kerjaan. Tapi Rano Duitnya ngapain gitu. Tapi kerjaan itu kuduh berkualitas dan dipastikan orang lain tahu kamu berkualitas dong. Yang penting berarti konsisten dulu ya, Mas? Betul, betul. Sampai orang tahu Horduk itu. Horduk itu. Horduk itu. Horduk itu. Baru dapat duit nanti. Soalnya kalau kita bertiga itu mikirnya, kadang band yang legend itu tidak melulu band yang bagus, Mas. Cuman band yang bisa bertahan atau konsisten itu kan. Oh iya, bener-bener. Jadi emang menurut Mas Iceng, Slang sama Dewa nggak begitu bagus ya? Betul. Betul. Itu konsisten. Konsistensinya itu yang menurutku utamanya dia yang bisa menjadi legend. Bener-bener. Bener-bener. Baru rakyateng seko gawel album terus. Sealbum cuman laku si judo. Tapi pada kan itu bikinnya tetep ada eksistensinya. Sampai 2008. Kita juga nggak tahu kan lagu kita akan naik kapan. Nah bener nih. Nafi Kula itu kayaknya album ke tujuh atau ke sembilan itu. Bener. Bener. Nama bandnya. Nggak usah jauh-jauh deh. Suki Purnian. Ya. 2019 dia udah. Rilis asmar regulasi kan. Tapi orang-orang baru tahu dua ribu, dua, 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 tiga ya. Tiga tahun setelah rilis kan. Terus itu Suki Purnian sama band saya yang dulu itu malah saya yang bestar utama. Loh kan? Dia opening lah. Makanya. Tapi band saya nggak tahu apa. Karena nggak konsisten. Betul. Secara grafik Suki Purnian. Gini naik. Saya. Tujuh-tujuh. Kalau itu nggak masalah bandnya. Konsistensi profesionalnya apa itu? Manajemen. Manajemennya bandnya Brun kan? Ya, ya, ya. Manajemennya Suki Purnian. Apa itu? Maksudnya nggak betul? Maksudnya nggak betul? Maksudnya. Ngomongannya Mas Icang. Tiga yang ngomong apa. Kita nggak tahu lagu kita bakal meledak kapan. Ya, ya, ya. Gawih, 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 gawih. Banyak album yang gitu ya. Kayak siapa? Sela. Sela kan bikin yang lagu. Apa? Jepang Jawa. Maharipay J.S.W. Itu kan udah tahun lalu. Ya, ya, ya. Tapi baru viral. Ramadhan tahun ini kan. Ya, ya. Benar, benar. Siapa tahu. Jadi yang kita khawatirkan justru malah ketika. Dia terus tiba-tiba naik. Tapi kondisinya kita belum punya kemampuan. Ya, belum siap jadi. Secara tim produksi mungkin tiba-tiba kita diminta main disandrenalin, sinkronasi. Woh, 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 woh. Sampai. Atasi, atasi dan. Ya, ya. Dokumentasi kafe. Ya, makanya lebih enak menikmati proses aja. Nanti ketika memang ada kesempatan dan kemampuan kita sudah sama. Itu kan jadi enak. Jalan-nya juga udah enak. Enggak apa. Kalau disini aku enggak menawarkan videografi ya. Kan biasanya ada tamu-tamu atau ada jasa video, foto, kan. Ini dua. Orang pun ya. Aku menawarkan butuh HDP basis. Hahaha. Basis. Ya, kita perlu well prepared ya. Soalnya aku suka, ini ya. Suka jernyata. Setirinnya emang. Nomor rekening ya, mas? Iya. Tapi diulik ya, mas? Nomor rekening yang ada proyekan lagu, yang ada yang ada. Beli putus. Beli putus modelnya. Bisa bermain bass, tapi bukan basis. Kalau basis kan dia terikat sama sebuah band harusnya. Nah, itu menarik tuh. Ya, kebetulan tadinya bisa main drum. Sempat bisa main drum aja kan? Sebelum jadi drummer kan? Cuma saya agak rewel kalau urusan sama basis. Iya, paham. Tahu kamu main bangun. Tahu kamu main bangun. Karena berkesinambungan ya. Emang ada skilling ini juga. Loh? Ini benar-benar kawin. Benar-benar keras. Ya, benar-benar keras. Malah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Malah nge-nge-nge-nge-nge-nge. Mesti kongkong, ya. Mas dikongkong ada rumah. Aku, anak-anak. Gena keras sih, Dane. Mungkin gue nge-nge-nge-nge-nge. Mas, Ben kan. Aku gawe band. Ben terkenal yang festival-an. Ya. Biar misalnya. Jadi Raja Pensi di Semarang. Siapa tahu. Raja Pensi. Kalau secara bandnya sih belum ada pandangan ya. Cuma kalau secara karya, kita pengennya itu karya kita menjadi legacy saja sih. Warisan. Bisa mewarisi dan bisa menjadi pelopor. Mungkin kalau tadi Mas Dhani bilang, Aku belum menemukan band Semarang yang 5C. Kayak gini. Alhamdulillah. Berarti memang salah satu tujuan kami sudah tertapai. Ini antara emang hodoknya yang keren bisa bikin lagu kayak gini, atau memang saya yang terbatas referensi musiknya. Makanya belum pernah denger. Terbatas. Yang kedua lagi. Band Semarang itu banyak sekali loh kan. Tapi yang referensi... Tidak ada jalan-jalan pilihan ini. Selikor! Tidak ada yang ini tahu. Tapi kan yang jadinya gini. Oh iya. Tidak ada ya? Yang warnanya kayak gini memang belum ada. Pernah, aku pernah denger satu nih. Menreve tau? Tidak tahu. Menreve nggak tahu. Tapi ya cuma... Band Semarang? Semarang tapi cuma... Ya padahal kayak gini. Aku zaman biar manggung dan peningnya. Nyambang apa lagi? Hah? Nyambang? Enggak, enggak, enggak. Pernah ngalaminya gini juga. Enggak pernah ngalaminya disalah. Beno peningku. Hecap, hecap. Ben bassnya. Ben bassnya sama ngebunin. Hecap, hecap. Hecap, hecap manis ya. Manis. Paling kau boss kita lihat pilihan. Boss, boss. Hehehe. Hecap, hecap. Tapi kalau teman-teman tipikalnya ngebunin. Singkatanya, kita udah main radung banget ya kita ya. Jumlah karya-karya. Mampung. Enggak, maksudnya mungkin teman-teman dulu sudah tahu Medan Perangnya. Nah ini kerennya disitu tuh. Ternyata harus mengerti medan perannya Semarang Ya sebenarnya kita tidak tahu cara yang benar untuk sukses Tapi setidaknya kita tahu cara gagal bermusik itu seperti apa Kita tidak lakukan Karena Mengingatkan Semarang tidak ingin besar Maksudnya tidak ada yang ada di institusi, yang ada di rokok Biasanya menggunak Atau Wartawan Mas Heri Ternyata yang ada di Ternyata Dari bahasa ini Iya iya Ternyata tidak apa-apa Oh iya iya Memang Ternyata itu tidak ada? Tidak tahu Rencananya 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 Kan ini sudah rilis satu single ini Lihat-lihat, lima-lima panggung ini Apa ini lima panggung? Oh iya, semuanya semuanya Yang pertama itu di acara TREX FM ya Di TREX on Sky About About music Jauh banget ya Yang Citraland Ya, it's about About music Music Itu satu nya JTM ya? Ya, itu Gantinya JTM Terus yang kedua itu Kita ada panggungan di Kalisari Terus yang keempat kemarin itu Terakhir Rabu kemarin ya? Di Wall of Deeps Acaranya Di Abun Senja Oh udah banyak Udah banyak panggungnya gitu kok Mereka Itu yang full band Yang panggung Semua Oh yang Di Abun Senja itu tidak lakustikan? Tidak Dari visual Dari musikalitas Dari musikalitas Dari lain semacamnya Kita maunya seperti itu itu mungkin akan besok jadi referensi tapi misalnya untuk untuk rate sekarang ya tapi kalau kita kan anti gampang rate nya rate nya sudah banyak iya kan full alat saja kan iya iya kalau kecuali boleh angkat-angkat wah aku baru saja harus kalau aku buat kalau aku ke 16 mas hahaha nambah detail menepo ngerti weh tapi detail-detailnya lebih susah nyari basis nyari basis yang kelop dan cocok itu mungkin kita bisa ngomong kayak harapan makna orang saya tahu dijangin dong oh karena karena dihitung kalau yakin disampaikan itu ah gak ada kesibukan waktu itu hahaha itu berarti kesibukan emang parah banget pas gue stream udah tau kalau jatuh bukan itu saya tau enggak 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 orang cocok dengan musiknya kenapa dulu gak mau enggak bukan enggak mau sibuk kan pas gue itu hahaha terus yang kebladrok itu sudah ada orang-orang yang kebladrok itu sudah ada orang-orang yang kebladrok ah mau piang hahaha hahaha ini masih sopoh kaya bintang namu ini di lost it hahaha ini baru pelawak loh terus kebak beli pelawak terus dalam waktu dekat ada tawaran panggunga lagi ada yang main di mana nih mungkin teman-teman yang pengen perasaan mungkin abis ini kita fokus rilis single lagi mungkin bulan depan yang kedua itu itu sudah ada lima materi alhamdulillah josh 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 yang kita mau mini album juga ini yang dirilis satu-satu tahun ini kah rencana bulan depan enggak IP nya dalam perangkaian IP lah ini mungkin bulan depan rilis single dua bulan lagi single lagi sampai akhirnya akhir tahun mungkin nanti Insya Allah IP nya rilis secara lengkap oke luar biasa ditunggu ya karya-karyanya amin lagunya enak soalnya iya matur su nah aku sih Dino bisa ngerilis mini album cjpt pakai cjpt aduh coba suno oh suno ya langsung full lagu ya karena ini baru direview dari Kak Kutiwana aku nonton tetap tetap secagi apapun cjpt itu tidak bisa menggantikan apa ya authentic authentic nya posisi beneran itu maksudnya feel-feel nya loh bang iya 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 itu aku coba bikin kemarin satu lagu tuh dan aku harus menghabiskan suno premium enggak pakai gratisan aja dulu 10 akun google kenapa Kak 10 kan gratisnya 50 koin 50 koin satu lagunya itu 10 koin jadi menemukan feel musik yang oke ini hasilnya tuh terpengaruh sama ininya liriknya nah liriknya oke mereka propoknya oke tapi gak usah di tetap tapi sebagai musisi yang bisa dibilang band baru ya di semarang menanggapi ada cjpt siapa mendapat suno-suno AI gitu siap bersaing atau malah kalian masih merasa pede juga enggak lah kita manusia kita lebih berkualitas gimana ya kita sih punya prinsip manung galing gusti jadi maksudnya yang dari Tuhan langsung itu menurut kita pasti gak ada yang ngalahin lah Tuhan tidak menciptakan produk gagal iya sebenernya ini lempeng banget masih canggih gak mau lagu yang gak mau lagu produsen pede spayur gak mau lagu sendiri manung galing kalau lagu gusti ini pati banget pati banget itu kamu itu soal pati pati banget lu jangan ngomong sekolih lo disini Evan Sangga ini bisa kita ajak untuk ngobrolkan filsafat-filsafat ini masih cengat masih cengat ini karena tidak cendak aku tidak bergerak tapi kita berbagi peran ya orang yang ngobrol rapat kekir-kekir nah ini kan video lirik sudah ada video clip ini apa ini video clip ini secepatnya tapi kita memang ada beberapa planning untuk akhirnya memfilter yang mana prioritas bukankah rilis single atau video clip mungkin nanti itu akan saja yang terbaik lah oke berarti iya terus ini termasuk yang bakal jadi single gak nantinya? di IP itu? iya iya maksudnya itu bakal nanti video clipnya bang iya karena nanti filter siapa ngerti eh iya terus lakusnya ketelusnya ya siapa ngerti kalau nanti kalau nanti video clipnya atau mungkin ada production house yang mau nah ini adanya basis doang gak ada dan ini ada 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 tapi dia jadi modelnya juga itu itu oke oke ya ya paling gampang memang nanti band ini kenapa tuh? karena video clipnya sekarang mulai hutan-hutan kalau tengah-tengah hutan minggu itu ada cangir ada kopi ini petean gitar ini terus petean gitar terus terus huduk huduk ini ada strategi untuk promo bandnya atau promo hiatusnya atau lepeng aja atau cakewe lah penting rilis ya sebenernya gak pasrah-pasrah banget ya kita juga bikin konten semua sosial media kita juga bikin kita share konten-konten kita juga instagramnya apa? hurdukrok at hurdukrok nyambung semua? hurdukrok h-o-r-d-u-k-r-o-c-k iya tuh di follow tuh followersnya masih berapa? masih ratusan terus keren terus daripada banyak tapi tidak menikmati karya itu kita mending sedikit tapi memang menikmati semua daripada banyak tapi beli ya? itu natural aja kalau marketing mungkin lebih ke digital sekarang ya kita juga ngelakuin sponsor-sponsor ads oh iya oh iya oh iya memang gak gitu dan ternyata memang works memang works itu memang works ya sekarang ya kita akhirnya juga memilah itu cara-cara marketing zaman sekarang kira-kira yang paling efisien untuk seperti apa diri-irik mana yang bisa masuk ke tiktok ini kita barusan tuh bikin ada giveaway untuk 2 pemenang Mas Dhani bisa ikut? bisa ikut juga kapan? masih ada beberapa minggu mungkin lumayan di follow dulu di follow lagunya dulu ukurannya custom sih orangnya mau pesen gitu orang mau beli kaos orang mau beli lagunya lho ada all size itu kok bisa? bisa kita kan bagian dari promosi marketing tadi untuk ngajakan giveaway soalnya ini ngandalkan giveaway ini aku support Ben Semarang wah asik harus di ada yang dibayar ya sepertinya Ben Semarang orang setop ya dan lain sebagainya orang terkenal tak tuku punya karya tak tuku Ben aku bilang gak gaya kaos gak tuku bang? aku gak ngerti aku gak ngerti orang gaya kaos 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 ngeri oh iya person base nya ada berapa itu? baru kas itu atau ada? ini mau giveaway 2 ini bikin gantungan kunci sandalier lucu lho? mungkin ya identitas banget lho sandaliernya lho? ya biasa lah cabennya aku tau kaos siker biasa nih ngunin ngelam ya ngunin ngelam ya kalau nih manggung itu mucol mucol gaya siker lah mungkin mucol ya buat mucol 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 boleh mucol boleh mucol boleh nanti mungkin kalau hardduk udah ada bisa lah bisa burhan bisa kalau mau bantu gak apa-apa nanti bisa iya nanti ya kita bisa omongan ini nanti sudah ada satu hiatus yang kedua yang kedua itu spill judul lah judulnya enigma wah bercerita tentang apa nanti itu? enigma itu kan teka teki secara harafiah artinya gitu? artinya teka tepi mucolnya katanya apa ya bang? kamu ada kelasnya plato ya? plato aku ngomong plato tua banget plato ini gak cocok nuliskan di watu 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 aku udah ngejujikan lu mau ngomong enigma ini cocok ngomongnya botol sop aku mikirin itu apakah? apakah? kok semua jenisnya? melik aku melik oh enigma itu teka teki sih teka teki beritanya intinya tentang pencarian jodoh ya gak ketemu-ketemu wah ya mereka tuh dan lagi-lagi pasrahnya kan ke lila itu kayak kayak bias ya kesannya kayak lagu cinta-cintaan tapi mungkin bisa di apa arti yang lain ke hubungan ke yang kuasa membungkus judulnya dengan kata-kata yang tidak biasa jodohnya jodoh yang diakini itu tadi ya terus enigma senetel lo ya tunggu saja robotika istilah-istilah sulit memang digunain ternyata kalau ini masih makannya sesini cender ternyata 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 ada lagu baru banget mungkin gak masuk mini album itu judulnya marifat cinta jadi nanti ditunggu rilisnya aja marifat cinta itu itu aku suka tiap aku banget lah aku suka tiap cocok lo tapi mungkin masih lama ya 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 betul-betul gue kira cocok dan gue mengingkari keberadaannya ini khusus untuk kita-kita aja dan kamu gak ada baru disini sayang harus dianggap kafir biasanya ngosok aku bilang keberadaannya makin mengingkari keberadaannya ya Allah ya Allah ya Allah ya setelan ya kayak reborn Ahmad Dhani ya setelan ya filsuf banget itu mungkin besok kulah budasinya dengan kayak ikan ceng juga bisa amin cocok kalo ngomong kopi yuk salah keren loh jadi fight nya tuh memang kesana untuk yang mengerti marifat cinta ini tapi orang orang anak kekhawatiran ini kalangan genjet ya ah itu kan yang makan genjet nih Atau segmentasinya, aku membentuk segmentasi sendiri, atau gimana Pengennya kita merubah pola pikir Gen Z ya, yang makgeran, yang cuma bisa sambat, ya pokoknya harus penuh aksi lah Jangan suing resah, apa gitu-gitu, diam, tiba-tiba self-diagnose, aku bipolar lah segala macem Aku mental illness Makanya kita juga ingin sedikit mengedukasi juga buat Gen Z nya juga Ya semoga kalau Gen Z ngedengerinnya juga cocok sih ya Soalnya Gen Z sekarang kan Juicy Lucy yang pop-pop galau gitu-gitu kan Karena kemarin saya nonton Dewa, ada Juicy Lucy lebih rame Juicy Lucy Oh iya, Dewanya malah-lalah rame Ini berarti kan secara selera musik Indonesia sedang turun Beda, bukan turun, beda, kan Juicy Lucy juga bagus Bintang, berkomunikasi lewat sih mas tapi Tapi lari tak saponis kan gitu Hati-hati dengan main bass Maksudnya, kenapa harus galau-galau gitu Yang ini, yang ditekanin sama mereka gitu Ada lagu-lagu tentang spirit will, tentang ketuhanan, tentang apapun itu Itu juga asik sebenernya kalau didengarkan gitu Sampai ada temenku yang bilang, dia nangis ngedengerin hiatus Karena waktu mau tidur lampunya udah gelap gitu Ternyata vibenya lebih denak lagi Oh iya? Wah, itu bisa eksperimen itu temen-temen tuh Bahkan itu sebelum video liriknya keluar Ternyata setelah video liriknya keluar Mereka merasa lebih gini lagi Wah Aduh, saya coba tuh Meri Tapi, tukum berserah gue disini Tadi ikut giveaway sih Kebetulan belum rilis sih Oh iya 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 Tapi tadi ikut giveaway Kenapa? Kalau ada yang mengapresiasi masih harus dicari celahnya Masih diapresiasi Orang-orang yang liriknya serbiasa kalau ngomong-ngomongannya Wah tapi Lirik service ya Lirik service ya Karena kan Foto-foto artisnya Dan Masih biasa foto-foto artisnya Punya kaya Sebuah karya, sebuah movement yang tidak diapresiasi oleh orang terdekat dulu kan Betul, betul Tidak oke jadinya Tapi, untuk kamu Begitu kita tidak diapresiasi panggung diw Orang-orang yang dikatakan Orang-orang yang dikatakan Orang-orang yang dikatakan Orang-orang yang dikatakan Ini tidak berlaku ya bang Semarang sih Itu berarti semarang sih Tidak berlaku ya Makanya semarang harus di Tapi, sekarang saya harus streaming KB bang Kantor Aku tidak menggunakan wangi Iya 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 Orang-orang Saya tidak berlaku Streaming bang Ya Allah Jadi secara segmentasi tidak ada kekhawatiran Atau malah memakai strategi marketing yang Ada teman yang menjual produk Dia memang Ini menyesal GENZ-nya Ngapain menyesal GENZ? Mereka tidak punya orang Yang punya orang itu yang atasnya GENZ Mereka menetapkan GENZ-nya Yaudah Kalau GENZ tidak beli yaudah Keren Terus akhirnya tutup Kenapa tidak tutup? Akhirnya tutup? Karena mereka mereka GENZ Karena mereka GENZ Kualak GENZ itu serem juga ya Iya serem-serem loh Ken Apa tuh? Cancel culture-nya itu loh Yang Nganuhi ya pak Apalagi mereka yang Yang megang Apa ya Otoritas buat ngertiin Pensi-pensi di kampus kan? Iya kan? Berhasil mereka tuh Tak ngerti dulu Mungkin Orduk Butuh gimmick yang Kontroversi Kita Kayaknya tidak tertarik masih cakap gitu Gak usah pakai gimmick aja Kita sudah kontroversi Oke Oke aku senang gitu Wah ini orangnya peserta Misalnya akun Akun tiktokmu Wah Kebun ini mempertanyakan Tuhan Langsung kayak ingat nih Menurut gue Wih cepat loh Dan Drambernya satanis Wih Wih cepat ku ini Gak apa-apa Film berarti Gak usun ke arah Satanis 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 Ngeklaim dirinya Lebih metal daripada metal Lu Aku tau Satu tau sih Eh closing yuk Hahaha Ketika lah closing Aku aku masuk closing 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 Oh gitaran Oh Kita mau Oke gitaran Mau Gak ada Gak ada Gak jadi Suara kau orang Oh lagi flu kebetulan Kita panggilin mas Riko aja ya Abis ini ya Anak teko padahal Jadi baliknya gitaran ya Iya Oke Ternyata suaranya mas Kicang tidak seberima mas Riko Gak berani Jadi gak will aku tau rasu yang ini Oke Betul Oke Tanggih banget sih buat Horduk yang udah main kesini udah promo single pertama Ditunggu juga karyanya Template terakhir belum loh kan Oh iya Jadi setiap episode ngopi itu ada satu template yang malah aku cengah sebenernya Harapannya apa Atau peserah untuk adik-adik Genset atau Nah untuk adik-adik Genset Hanya kamu yang bisa merubah hidupmu lah Jadi jangan tergantung dengan orang lain Jangan tergantung sama omongan orang Terserah kalian melakukan apa aja yang membuat bahagia Jangan melakukan apa yang pengen orang lain itu pengen kamu lakukan Yang penting lakukan apa yang kamu suka Apa yang bikin kamu bahagia Lakukan dan ikhlas Kalau omongan lah comski perasaan Oke oke Beren ada gak? Beren ada cukup memakili Aku kaya mampir Kaya mau ngopo kaya ngomong Marketing Jorok TikTok Jorok TikTok Menarik kurisitas Penasaran orang Bagi kertu nama tau ya pak di ya Oke lanjut Sudah closing ya? Sudah closing Tapis lagi gak teman-teman? Sudah Ya pokoknya Tidak Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu Tidak ada yang bisa melakukannya Tidak ada yang bisa melakukannya Tidak ada Tidak ada yang bisa melakukannya Tidak ada yang bisa melakukannya Cuma kita punya jelajah Tapi kita ada kulineran Dan minggu kita punya pelesiran Oke Akhir kata saya Dainu Groho Kami hor duk Berikut kelapa kerja yang bertugas untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ngopi episode selanjutnya Bye Lanjutkan ngopi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton